Terima kasih Anda masih bersama kami. William, langsung saja kita coba dijelaskan bagaimana cara transaksi di Tokopedia. Semudah apa? Contoh, misalnya saya ingin beli tongsis. Saya bisa cari tongsis dan akan keluar semua penjual-penjual di Tokopedia yang berjualan produk tongsis. Misalnya saya bisa, saya tertarik beli produk. Kemudian akan kelihatan penjualnya siapa, dari kota mana, ini dari Jakarta, harga berapa yang mereka tawarkan, review rating mereka di Tokopedia, seperti itu bisa kelihatan. Katakan saya ingin beli yang ini, saya bisa klik. Dan saya akan kelihatan harganya berapa. Dan misalnya toko ini sudah berhasil melakukan 805 transaksi yang berhasil. Dan saya bisa membaca ternyata ada 490 pembeli sebelumnya yang memberikan rating kepada toko produk ini. Ada yang memberikan rating 5 sebanyak 372 orang, memberikan rating 4 sebanyak 106 orang, dan seterusnya. Dan di sini saya bisa membaca tingkat kepuasan pelanggan. Dan itu pasti ada beda-beda alasan mengapa mereka memberi tongsis ini. Dan mungkin ketika kita baca review rating 1, ternyata itu karena pengirimannya cukup lama, seperti itu. Namun, kita bisa kemudian menjustifikasi, oh, buat saya mungkin tidak butuh cepat, tapi saya butuh harganya yang relatif murah. Oh, ternyata toko ini menjual produknya paling bersaing harganya, jadi saya tidak masalah. Jadi, sebelum membeli pun kita sudah punya beberapa variable untuk menentukan. Jadi, ini sama yang kami bisa berikan itu adalah konsep transparansi. Seperti kota tadi, kota di mana punya banyak penjual, dan penjual ini transparan. Rekam jejaknya seperti apa, produk-produk yang dia jual, kepuasan pelanggan sebelumnya. Nah, itu. Jadi, calon pembeli dia bisa mengambil keputusan yang lebih tepat sebelum berbelanja. Itu adalah proses edukasi yang kita lakukan. Lantas, untuk berbelanja itu sangat mudah. Tinggal ketekan tombol buy, kemudian memilih alamat. Misalnya, di sini saya sudah menentukan alamatnya di, saya mau kirim ke kantor, memilih kurir yang mau dipakai. Kemudian setelah itu tinggal memilih pembayaran, metode pembayaran apa yang saya ingin lakukan. Bisa sisilan kartu kredit 0% selama 12 bulan, atau menggunakan pembayaran transfer bank, atau pembayaran lewat minimat setempat. Jadi, kalau misalnya contohnya saya mau melakukan pembayaran lewat minimat, saya bisa kemudian tinggal check out. Maka, kemudian saya akan mendapatkan konfirmasi, dan saya tinggal ke minimat setempat untuk membawa kode ini. Kode ini, kemudian saya bayarkan secara cash, dan ketika pembayaran sudah dilakukan, penjual ini akan mendapatkan notifikasi secara real time. Di handphone dia, dia akan mendapatkan, oh ada satu order baru. Order-order tersebut berarti order-order yang sudah dibayarkan oleh pembeli di Tokopedia. Dengan konsep ini juga lebih aman. Kalau misalnya pembeli tidak mendapatkan barang, atau mendapatkan barang tapi tidak puas, karena pelayanan atau barang yang dikirimkan ternyata tidak sesuai dengan harapan, itu bisa melakukan komplain kepada Tokopedia. Nah, di sinilah tadi konsep orang yang tidak bisa bertemu satu sama lain, kemudian akhirnya bisa melakukan transaksi dengan aman di Tokopedia. Dengan sistem yang dibangun sedemikian lupa, layer per layer, apakah ini benar-benar sampai saat ini belum ada keluhan sama sekali atas pelanggan yang tidak puas? Kalau di Tokopedia, setiap, kan membangun sistem. Jadi di sistem kami terekod. Misalnya transaksi bulan Desember kemarin ada sekitar 9,7 juta produk yang terjual, jadi hampir 10 juta produk dan ada 1% komplain. Dari 1% komplain, 70% diantaranya berhasil dimediasi langsung oleh penjual. Jadi ketika ada komplain di Tokopedia, itu namanya pusat resolusi, si pembeli itu memberikan komplain kepada penjual terlebih dahulu, tapi tercatat secara sistem. Penjual diberikan kesempatan untuk memberikan pelayanan tambahan. Karena disinilah kesempatan untuk penjual membangun reputasi mereka sendiri. 70% ternyata bisa diselesaikan secara musyawarah seperti itu, antara pembeli dan penjual. Dan 30% yang tidak terselesaikan, Tokopedia kemudian akan berperan sebagai ibaratnya hakim lah, untuk membaca bukti-bukti antara penjual dan pembeli. Karena ternyata di pengalaman kami, ada juga kejadian di mana pembeli yang justru menipu. Jadi misalnya dia sudah menerima barang, tapi dia mengaku tidak menerima barang, dan seterusnya. Dan Tokopedia sudah bekerja sama dengan baik pihak logistik maupun pihak perbankan untuk memastikan setiap player tersebut ada penjaga gawangnya, kurang lebih seperti itu. Ini menarik, karena akhir-akhirnya juga marek ada penipuan yang justru datang dari si pembeli. Pembeli menunjukkan tanda bukti bayar yang palsu. Ini bagaimana dari Tokopedia mengatasi hal seperti ini? Kalau di sini si penjual tidak perlu khawatir, karena justru Tokopedia melakukan seluruh proses verifikasi pembayaran terlebih dahulu. Ketika penjual mendapatkan notifikasi order dari sistem Tokopedia, berarti itu Tokopedia sudah mengambil tanggung jawab. Kalau barangnya sudah dikirim dan sudah diterima tanpa ada komplain, maka Tokopedia pasti akan memberikan seluruh pembayarannya kepada penjual tanpa dipotong komisi. Jadi ini juga satu konsep di mana Tokopedia tidak mengambil komisi sama sekali. Buat penjual jadi tidak ada resiko sama sekali. Mereka bisa memulai bisnis mereka di Tokopedia tanpa biaya sama sekali. Sangsi apa yang akan diberikan oleh Tokopedia untuk orang-orang yang terbukti sudah beberapa kali melakukan ibaratnya pelanggaran? Baik dari sisi pembeli maupun penjual? Kalau penjual tokonya tentu akan kami tutup, sementara untuk pembeli pastinya kami ban. Jadi mereka tidak bisa lagi melakukan proses transaksi di Tokopedia seperti itu. Jadi semudah itu ya Tokopedia 2 menit langsung bisa memulai bisnis di Tokopedia ini. Tanpa biaya pula sama sekali. Lalu keuntungan dari Tokopedia sendiri seperti apa? Membantu menghidupkan bisnis-bisnis dari masyarakat Indonesia keuntungannya seperti apa? Saat ini kami melihat market pasar di Indonesia itu sangat kecil. Masih 1% angkanya transaksi online dibandingkan keseluruhan retail. Dibandingkan dengan China yang angkanya sudah 13%. Maka kami di Tokopedia percaya perlu adanya proses edukasi. Maka 1 tahun terakhir ini sebenarnya kami sudah mulai gencar melakukan proses edukasi tadi. Membuat movement bahwa bisa lo berjualan online dengan mudah dan segala macam. Dan ini merupakan inisiatif kami untuk melakukan subsidi tadi. Subsidi agar bisnisnya bisa tumbuh terlebih dahulu. Kedepannya nanti baru akan kami pikirkan jalur-jalur monetisasi yang memungkinkan untuk jangka panjangnya. Sama kurang lebih seperti Google dan Facebook yang tidak fokus pada pertumbuhan keuntungan tapi pertumbuhan pasar terlebih dahulu. Wow jadi lebih banyak untuk menggerakkan masyarakat untuk berbisnis terlebih dahulu baru dipikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan dari itu. Benar karena kami di Tokopedia percaya kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Ciptakan peluangmu Peluang ini yang diambil Rahajeng, pemilik Radisa Organizer. Ajeng memulai usahanya 3 tahun yang lalu ketika ia masih berusia 18 tahun. Ya Ajeng sekarang masih berusia 21 tahun namun ia sudah memimpin 20 staff di Radisa Organizer. Awalnya saya disela-sela kesibukan jadi mahasiswa, saya coba bagaimana caranya agar saya dapat penghasilan tambahan. Akhirnya karena saya hobi belanja online, maka saya buka lapak online. Dulunya hanya sebagai reseller, sekarang Ajeng sudah memiliki pengrajin sendiri, bahkan kerap berinovasi untuk menarik lebih banyak pembelinya. Kalau misalkan untuk perharinya, kalau misalkan emang lagi ada promosi atau lagi ramai, kita biasa sehari bisa 50 paket sampai, kadang kalau lagi promo bisa sampai 200 paket per hari. Ya gitu, kalau untuk penjualan per bulannya mungkin sekitar 4.000 item lah. Karena masih coba-coba, awalnya Ajeng memilih Tokopedia karena biaya transaksi gratis dan sistem pembayaran yang jauh lebih aman. Sekarang, Ajeng bahkan sudah mengelola situsnya sendiri. Memang Organizer kan banyak macamnya, ada yang dari import maupun dari lokal. Cuma yang jelas kalau di sini kita nomor satu kita adalah kualitas dan pelayanan. Jadi kalau barang-barang kita, barang-barang yang ada di Radis Organizer itu, kita garansi 100% kepuasan. Karena seandainya kita ada yang beli barang kita, lalu seandainya dia tidak puas, dalam sebulan atau dua bulan ada kerusakan atau cacat, itu bisa kita kembalikan secara gratis, nggak dipungut biaya. Bahkan ongkirnya kita yang tanggung gitu. Jadi customer walaupun membayar agak sedikit lebih mahal, tapi dengan pelayanan yang begitu memuaskan, mereka pasti akan baliknya ke kita, baliknya ke kita gitu sih. Ajeng, mahasiswi yang merangkap pengusaha UKM ini adalah salah satu contoh orang-orang yang mau memanfaatkan peluang dengan kehadiran marketplace seperti Tokopedia. Saya merasa ada yang salah jika pendiri bangsa ini punya visi bahwa bangsa ini adalah bangsa yang seharusnya besar. Bangsa yang semua orang harus bermimpi setinggi langit. Mengapa generasi kita justru kemudian menertawakan mimpi orang lain?